Saya bukan bina raga, saya bukan olahragawan yang badannya kekar-kekar gitu, tapi adalah sedikit-sedikit otot. Yang pertanyaannya, ototnya kita itu dibentuknya karena apa? Ototnya kita bisa terbentuk kayak tadi, itu bisa kita, bisa kayak begitu tuh karena apa? Tentunya karena dilatih. Tentunya karena otot tadi itu dengan mungkin ada orang latihan angkat beban, atau mungkin latihan dengan weight training, atau apapun namanya itu, akhirnya ototnya terbangun dan terbina. Begitulah harusnya kita menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang kita membina, tanda kutip otot-otot ibadah kita, supaya Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang tentunya lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Nah, teman-teman sekalian, bicara tentang Ramadan, kita tahu bahwa aktivitas puasa saja yang kita lakukan di bulan ini, itu pahalanya kita nggak tahu berapa banyak karena Allah merahasiakannya, dan itu disampaikan Nabi s.a.w. karena apa? Allah mengatakan atau Allah berfirman, puasa itu untukku, kata Allah. Tapi kita nggak tahu berapa nilai puasa tadi. Kenapa? Sangking besarnya amalan yang kita dapatkan waktu berpuasa tadi, atau dengan puasa tadi. Nah, tentunya kalau kita bicara otot tadi, ya nggak mungkin lah ya, otot tadi bisa terbentuk kekar kayak begitu kalau seandainya tidak dilatih. Apalagi yang kata-kata si orang atau si fulan tadi itu sibuk dengan hal-hal tidak penting, tidak bermanfaat, sehingga akhirnya, Pak, ototnya tidak terbentuk dengan cara apa? Mungkin orang itu makannya bermasalah, makannya nggak sehat, tidurnya nggak jelas, misalkan kayak begitu. Akhirnya, Pak, otot-ototnya tidak terbentuk atau tidak terbangun. Sama juga dengan puasa. Puasa, Nabi s.a.w. menjelaskan, bahwa aku, ya Allah tidak butuh puasa orang-orang yang apa? Orang-orang yang masih gibah, orang-orang yang ngomongin orang lain, orang-orang yang sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya, salah satunya adalah bicara hal yang tidak bermanfaat. Maka jangan sampai puasa kita penuh dengan hal-hal kesiasiaan, karena kita tidak, katakala, mematuhi aturan dari Nabi s.a.w. tadi. Salah satunya apa? Bicara-bicara tidak bermanfaat. Artinya apa? Kalau ada orang ngajak ngomong hal-hal yang tidak penting, di Ramadan tahun ini, Ramadan kali ini, katakan padanya, saya sedang berpuasa, maaf, saya lagi jaga puasa saya, mohon maaf, tinggalkan saja. Oke? Nah, yang tidak kalah pentingnya, sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa amalan puasa itu, faedahnya, keutamanya, atau pahalnya sangat besar. Ya, sampai dirahasakan oleh Allah. Artinya, saya kira mungkin, kalau saya misalkan sedang berpuasa, teman-teman atau beberapa sekalian sedang berpuasa juga, pengen dong dapat pahala saya, atau saya juga pengen dong dapat pahala Anda. Pertanyaannya bagaimana caranya? Ternyata, Rasulullah memberikan pedoman, atau petunjuknya kepada kita semua tentang itu. Jadi, ya, ini pesan saya. Apa pesannya? Kalau bisa, Ramadan tahun ini, setiap harinya kita bisa mendapatkan pahala puasa orang lain, tanpa pahala orang tersebut, itu dikurangi. Loh, kok bisa? Bisa dong. Caranya gimana? Kita memberi makan orang yang berbuka. Itu salah satu amalan yang sangat baik, yang bisa kita kerjakan, waktu berbuka, atau mungkin waktu buasa Romanus seperti ini. Artinya apa? Loh, bagaimana caranya? Saya kan nggak punya uang, atau mungkin saya pas-pasan nih. Gampang. Sederhana sekali. Misalkan nih, Anda sedang mau berbuka puasa, misalkan makan kurma tuh, lagi mau makan kurma, siap-siap, katakanlah azan sudah tiba, kurma yang mau Anda makan, tadi Anda tukar dengan teman di sebelah kanan Anda, Anda tukar dengan suami Anda, Anda tukar dengan istri Anda, Anda tukar dengan anak-anak Anda, maka pahalanya dia dapat ke Anda. Karena Anda bertukar, memberikan makanan untuknya. Simple. Atau apapun itu. Air putih juga bisa. Ketika Anda sedang mau minum air putih, minum air putih, misalkan ya, air putihnya Anda, Anda kasih ke dia. Dia memberi air putihnya dia, lalu Anda berbuka dengan air putih tadi, maka Anda dapat pahalanya dia karena memberi makanan orang yang sedang berbuka puasa. Masya Allah, Masya Allah. Mudah? Mudah. Atau juga ketika Anda dikat masjid. Di masjid biasanya ada kita tahu, berbuka puasa berjamaah. Nah, ambil peran itu dengan cara apa? Menyiapkan makanan untuk orang-orang yang berbuka. Dapat pahala orang yang berbuka. Luar biasa kan? Apalagi Anda menyiapkan, kalau kata-kata dana nggak punya nih, kos-kosan misalkan, misalkan lagi kuliah atau apapun, dana terbatas, Anda bantu menyiapkan masakan atau makanan untuk orang yang berbuka. Kalau dananya ada, Anda yang menyiapkan makanan untuk orang yang berbuka tadi. Mudah? Mudah sekali. Apalagi itu salah satu bagian risau dakoh yang sangat diprioritaskan atau mungkin sangat dianjurkan oleh Rasulullah s.a.w. itu memberi makan orang yang berbuka puasa ketika Ramadan. Banyak caranya. Ya, seperti itu. Atau paling tidak, ya, saya kasih tahu sebuah cerita. Menarik sekali cerita ini. Itu apa? Di zamannya Umar bin Khotab, kalau di awanhu, suatu hari, Umar mengundang masyarakat Madinah saat itu untuk berbuka puasa bersama Khalifah. Rakyat diajak berbuka puasa dengan pemimpin negaranya. Pasti mikirnya makanannya sedap-sedap, sehat-sehat, lezat-lezat, dan seterusnya. Tapi yang terjadi apa? Akhirnya datanglah mereka ke sana. Sudah berkumpul semua masyarakat Madinah saat itu. Akhirnya, mereka disiapkan air putih. Waktu azan tiba, mereka semua berbuka dengan menggunakan air putih. Lalu ditanya lagi, ini ada makanan lain? Tidak ada. Hanya air putih saja. Tapi menarik ya, hanya dengan air putih tadi, maka pahala satu penduduk Madinah saat itu diambil tanpa mengurangi ya, pahala orang berbuka, orang berpuasa tadi, oleh Umar bin Khotab, Raudi Awan, itu namanya cerdas. Itu namanya cerdas. Ya, jadi jangan sampai, ya, hari-hari dalam kehidupan kita di Ramadan tahun ini, menjadi hari-hari kita tidak mendapatkan pahala kebaikan dari orang lain yang sedang berbuka puasa. Bisa juga dengan cara apa? Anda titip uang ke warung-warung Tegal, atau wartak-wartak, atau rumah makan. Kasih tahu sama mereka, misalkan Anda anggarkan satu hari, satu bungkus, misalkan Anda di situ, ngasih dua uang sama mereka, untuk satu bungkus nasi, misalkan 10 ribu atau 15 ribu. Lagi untuk satu bulan, Anda kasih tahu sama dia, ada pembeli yang mendapatkan masakan atau makanan gratis dari warung tadi, yang itu pahalanya yang alih untuk Anda. Mudah, mudah. Jadi kita cegah sedikit untuk memberikan atau mendapatkan mengambil pahala di Ramadan ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita juga harus banyak berpikir bagaimana bulan Ramadan ini, itu memberikan manfaat yang, atau mungkin memberikan efek yang luar biasa ke kita. Salah satunya apa? Kalau ada yang lagi sedang umroh, ya umroh lah di Ramadan, kita titip tuh ke mereka. Titip apa? Titip sedekah. Karena sedekah di Masjid Haram, dan sedekah di Masjid Nabawi, itu pahalanya menurut ulama itu berbeda. Kita tahu bahwa sholat di Masjid Haram nilainya 100 ribu. Artinya apa? Sedekah kita di sana, kalau ada sedekahnya misalkan 10 ribu, kali 100 ribu besar, besar sekali. Atau sholatnya di Masjid Nabawi. Ya mungkin memang tidak sama dengan Masjid Haram, tapi juga jauh lebih besar sedekahnya daripada kita di Indonesia saat ini. Jadi kalau ada teman-teman, ya sholat-sholat kita, rekan-rekan kita, sahabat kita yang sedang umroh di waktu Ramadan ini, titiplah sedekah ke mereka. Mereka gampang untuk mengambil uang di sana, nanti itu diberikan di Masjid Haram, atau mungkin di Mekah, dan di Madinah. Itu salah satu caranya kita. Nah apa lagi kita bisa lakukan? Salah satu yang bisa kita kerjakan juga menyambung ukuah, silaturahim, ya dengan suara-suara kita yang mempunyai hubungan darah ketika Ramadan. Karena kita tahu salah satunya yang disebutkan Nabi S.A.W. adalah bahwa silaturahim itu ya memperluas rezeki kita dan menambah atau memperpanjang ujian kita. Masya Allah. Ramadan tahun ini kita mulai jadwalkan siapa-siapa yang kita bisa telpon, kunjungin, ya untuk kita bisa merasakan keberkan, kebaikan tentunya dari hadis Nabi S.A.W. tadi. Lalu apalagi? Banyak sekali teman-teman sekalian. Kalau saya sebutin, nggak cukup sekarang. Yang tidak kalah pentingnya juga, ya salah satunya adalah bagaimana kita, kalau mungkin saya katakan itu ya, membooster growth hormone kita atau hormon pertumbuhan kita. Lalu ada apa dengan growth hormone? Ternyata, ternyata, oh ternyata, Subhanallah, Masya Allah ya itu ternyata growth hormone yang ada pada tubuh kita ini meningkat luar biasa dalam tubuh kita kan ketika kita sedang berpuasa kemudian kita olahraga. Artinya apa? Berolahraga ketika berpuasa itu efeknya itu jauh lebih powerful ke badan kita dibandingkan dengan kita dalam keadaan tidak berpuasa. Jadi menjelang-jelang buka itu, ya kalau misalkan buka puasa atau sholat maghrib ternyata kan jam 6, ya mungkin jam setengah 6 ya, kita mungkin olahraga 15 menit, 20 menit gitu kan, sambil persiapan setelah olahraga tadi untuk kita berbuka puasa, itu efeknya ke badan kita luar biasa. Olahraganya apa saja dok? Banyak sekali. Anda bisa dengan gerakan-gerakan saja ya, ada mungkin bawa push up beberapa kali, atau mungkin squat berapa kali, jumping jack berapa kali, atau mungkin plank berapa kali cukup, dan itu membuat kita akhirnya apa? Bumbu kita merasakan atau memicu olahraga tadi memicu pengeluaran growth hormone, dan kalau growth hormone itu muncul, berkata dia akan memakan sel-sel yang rusak dalam tubuh kita. Subhanallah ya. Begitu luar biasa yang memberikan Ramadan kepada kita semua, sehingga 30 hari tadi, penuh dengan aktivitas-aktivitas yang positif, aktivitas yang bermanfaat, dan kita mulai meninggalkan hal-hal yang tidak penting, tidak bermanfaat, dan itu salah satunya indikator keimanan seseorang, karena Nabi Sosa menjelaskan bahwa salah satu tanda keimanan seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Semoga berada di Ramadan tahun ini.